Silat Betawi punya senjata biasanya golok, tapi ternyata silat Betawi sekarang berkembang. Ada unsur Sumatera di sini. Beberapa jurus dan langkahnya dipengaruhi oleh silat tuung dari Minang. Yang paling jelas terlihat adalah senjata yang dipakai, kerambit. Senjata rahasia dari ranah Minang. Semacam sabit kecil, bentuknya terinspirasi dari kuku harimau. Kerambit ini senjata yang digunakan untuk merobek perut dan dada lawan. Sangat mematikan. Pasukan khusus Jerman pun memakai senjata andalan orang Minang ini. Nampaknya perguruan-perguruan silat mulai saling lirik saat ini. Bisa jadi ini karena sangat terbukanya informasi dan adanya guru-guru yang berpikiran terbuka. Semogalah silat kita semakin sakti dibuatnya.